Intro Acara kader posyandu dan pencegahan stunting di kecamatan Cikalongkulon, Kebupaten Cianjur dilaksanakan di wisata Pinus, Desa Mekargali, Kecamatan Cikalongkulon, Kebupaten Cianjur pada selasa 29 Maret 2022 Yang dihadiri Bupati Cianjur Haji Herman Suherman Kadis DPP KB P3A Heri Suparjo Camat Cikalongkulon, Nana R. Victoria Aposek Cikalongkulon AKP Munawir Kadeh Sekecamatan Cikalongkulon Para kader posyandu Sekecamatan Cikalongkulon yang terdiri 18 desa dan Camat Cikalongkulon, Nana R. Victoria mendapatkan piala bergilir untuk lomba kader posyandu yang diberikan oleh Bupati Cianjur Haji Herman Suherman Saat dikonfirmasi Sri TV Bupati Cianjur mengatakan Jambore kader posyandu dilaksanakan di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Cianjur Selain ajang silaturahmi sesama kader dari berbagai desa juga sekaligus untuk meningkatkan kapasitas kader posyandu Diadakannya Jambore kader posyandu dalam rangka meningkatkan kapasitas posyandu dalam rangka mensosialisasikan stunting Kejuaraan atau lomba-lomba yang tadi sudah disampaikan oleh Vanitya Boleh tepuk tangan yang beri untuk Biala bergilir kita pada kesempatan ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini Di saat pandemi kita sudah pada turun Kita juga sudah ada pelonggaran-pelonggaran Kita mengadakan Jambore kader posyandu dalam rangka meningkatkan kapasitas posyandu di lapangan Sehingga perlu apa namanya penyaman persepsi dalam rangka mensosialisasikan terutama tadi stunting juga apa namanya stunting dan uji buruk dan sebagainya Mudah-mudahan dengan cara seperti ini ada penyegaran sehingga begitu pulang ke masing-masing desa ada ilmu yang bisa dibawa diterapkan di masing-masing desa Pak Bupati masalah stunting ini di Kabupaten Kianjur ini sudah turunkan presentasinya Pak Iya Terus langkah kedepannya gimana Pak? Jadi tentu stunting ini tidak bisa dilaksanakan oleh DPP KPM 3 saja ini harus dimukan dengan OPDK yang lain dari kesehatannya infrastrukturnya ekonominya sehingga kita kalau ekonominya tidak ditangani tetap pasti di stunting sehingga semua harus bersama-sama gerak sehingga mudah-mudahan dan kebersamaan ini stunting semakin bagus terus kader persennya menjadi garda terdepan penanganan COVID-19 Pak? Ya ini potensi kader ini potensi karena yang selama sehari-harinya ada di desa-desa sehingga kader persennya itu bisa memantau kesehatan anaknya giginya dan sebagainya sehingga yang paling efektif adalah kader persennya Bapak Pak bisa dijelaskan Pak acara apa yang dilaksanakan di Wisata Pines ini? Ini terkait terpitalisasi Pusyadu ya kalau terkait terpitalisasi Pusyadu kita ingatkan kembali kepada masyarakat kalau terkait pentingnya Pusyadu Bapak karena hari ini memang ada 18 desa ada 8 desa di Pusyadu memang ada apa-apa stantiknya terkait juga menurunkan stankan memotivasi meninggalkan kembali para kader dengan membagikan kembali fungsi Pusyadu Pak Camat selamat siang Pak Kapolsek Pak Camat bisa dijelaskan Pak tadi dapat penghargaan apa dari Pak Bupati penghargaan membagikan Pusyadu di Kecamatan Cikalong Kulon yaitu Bupati Kap berkeliling dan Bupati dalam kesempatan ini menyambangi wisata yang ada di Cikalong Kulon yaitu wisata Pines ya Pak ya bagaimana menurut Bapak ya Bagus karena ini kan acaranya acara pengkadanan Pusyadu Kecamatan Cikalong di lokasinya di tempat Pines di sini dan harapan ke depan Bapak bagaimana tentang masalah kebersamaan terkait dengan stunting juga masyarakat supaya mengerti bahwa kegiatan-kegiatan ini untuk masyarakat semuanya untuk kesehatan masyarakat oke makasih banyak Pak Caman sama-sama makasih banyak Pak Bu Dewi Bu Dewi bisa dijelaskan acara hari ini yang dilaksanakan di wisata Pines oke ya acara ini kita mulai dari pagi ya anak kami dari tim Pusyadu Masih Jagang berpartisipasi untuk kegiatan satu vaksinasi kemudian tadi ada penyuluhan-penyuluhan mengenai kesehatan ibu dan anak mulai pembinaan dan kesehatan beserta dengan penyuluhan untuk wanita usia cubur oh gitu Bu Dewi untuk masalah stunting sendiri Cikalong-Kelong gimana? untuk masalah stunting Alhamdulillah segala upaya kita lakukan ya terintegrasi dengan program lintas sektor dan Alhamdulillah hasilnya turun membaik dan kita masih diupayakan untuk lebih baik lagi demikian Bang Bensri TV mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati